Pemerintah akan mulai memindahkan 11 ribu lebih ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada September mendatang. ASN yang menjadi prioritas pertama untuk bertugas di IKN adalah ASN Eselon I di 179 unit dalam 38 kementerian dan lembaga. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan proses pemindahan dilakukan bertahap setelah upacara hari kemerdekaan ke 79 RID IKN. Tahap berikutnya akan menyusul 6 ribuan pegawai. Pemindahan ASN akan menyesuaikan ketersediaan hunian dan infrastruktur. Secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di IKN dan prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai. Namun demikian pemindahan tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN. Nah oleh karena itu kalau prioritas pertama itu ada 11 ribu sekian. Prioritas kedua ada 6 ribu, prioritas ketiga 14 ribu. Jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapatkan update dari Menteri PU yang telah menyiapkan infrastrukturnya. Dan kami terus berkoordinasi dengan OIKN sebagai otoritas untuk yang bertanggung jawab di IKN.